Enggak beruntung, beruntung banget ya Karena emang selama ini aku nyarinya itu Masa sih? Iya Turun doang ajakin aku liburan Kamu kemana? Aku ajakin aku liburan, kamu mau kemana? Terserah kamu, kemana aja, yang penting bersama kamu Aduh, manis banget, lumayan banget Oke, berikutnya kali ini ada yang manis-manis juga Walaupun hubungan mereka manis, tapi sayangnya haters tetap berkomentar Sangat pedas sekali sama hubungannya Ini ada Stephen William dan juga Celine Evangelista yang sekarang ini mau menceritakan Mengenai perkembangan hubungannya mereka Nah, apakah mereka akan menikah? Kita juga gak tahu, tapi saat lagi tetap di Interfagi Aduh, aku liburan Jalinan hubungan antara Stephen William dengan Celine Evangelista Kian hari sepertinya kian erat saja Bahkan sudah saking eratnya hubungan itu Stephen tak sungkan lagi untuk mengatakan jika dirinya sudah sangat sayang kepada Celine Begitupun Celine, janda penyanyi Dirli ini juga mengaku Selalu mendukung Stephen dalam segalanya Baik itu dalam karir maupun dalam kegiatan sehari-hari Stephen Bagi mereka saat ini menyempatkan waktu untuk saling menemani dalam setiap kegiatan masing-masing Merupakan sebuah keharusan Sehingga hal itu akan terus menumbuhkan kedekatan serta rasa saling memiliki di antara keduanya Bagi Stephen khususnya dekat dengan Celine diakui sebagai sesuatu keberuntungan Selain itu, Stephen pun tak menampik jika dirinya selalu berusaha untuk serius kepada Celine Dengan cara melakukan berbagai penyesuaian Salah satunya ia berusaha mendekatkan diri dengan anak-anak Celine Dari pernikahannya dengan Dirli Hasilnya Celine pun seakan lulu dengan usaha serta perjuangan Stephen Dalam menunjukkan dan membuktikan rasa cinta kepada dirinya Namun begitu Celine sendiri belum memiliki rencana atau target apapun Terhadap hubungannya dengan Stephen yang baru dijalaninya tersebut Beruntung-beruntung banget lah Karena emang selama ini aku nyari Masa sih? Iya Beradaptasi sih palingan aku nunjukin aja sama Celine Sama anak-anaknya kalau saya pengen serius sama dia Pengen apa ya Pengen nunjukin kalau saya juga bisa membahagiakan anak-anaknya juga sama Celine Target sih yang mau dicapai gak ada lagi ya Kita jalanin aja Memang pro dan kontra sempat melingkupi hubungan Stephen dengan Celine Terutama sekali dengan adanya jurang perbedaan yang sangat dalam di antara mereka Banyak orang yang tak mau mempermasalahkan hal itu Namun tak sedikit pula yang berusaha mengomentari secara negatif Masa lalu Celine serta hubungan yang baru mereka rajut saat ini Atas hal tersebut Stephen dan Celine pun memiliki tanggapan sendiri Baik itu kepada orang-orang yang mencintai maupun yang membenci mereka Apa ya? Bangga ya? Bangga banget mereka Mendukung kita Dewasa dan berpikir Bangga lah Dan bersyukur juga Dan kalau untuk haters yaudahlah ya Masa dipusingin Gak ada tanggapan dan reaksi tetap Haters no comment Mengatakan jika dirinya sudah sangat sayang kepada Celine Begitupun Celine Janda penyanyi Dirli ini juga mengaku Selalu mendukung Stephen dalam segalanya Baik itu dalam karir maupun dalam kegiatan sehari-hari Stephen Bagi mereka saat ini menyempatkan waktu untuk saling menemani dalam setiap kegiatan masing-masing Merupakan sebuah keharusan Sehingga hal itu akan terus menumbuhkan kedekatan serta rasa saling memiliki diantara keduanya Karena emang aku sayang sama dia jadi mau kemana-mana pengen berdua aja Pasti didukung dari segala hal ya mbak Dari doa, support, nyempatin waktu berdua ya gimana ya Sebisa mungkin ya kalau seada waktu mungkin ya Aku nemenin Stephen atau Stephen yang nemenin aku Bagi Stephen khususnya dekat dengan Celine diakui sebagai sesuatu keberuntungan Selain itu, Stephen pun tak menampik jika dirinya selalu berusaha untuk serius kepada Celine Dengan cara melakukan berbagai penyesuaian Salah satunya ia berusaha mendekatkan diri dengan anak-anak Celine Dari pernikahannya dengan Dirli Hasilnya Celine pun seakan luluh dengan usaha serta perjuangan Stephen Dalam menunjukkan dan membuktikan rasa cinta kepada dirinya Namun begitu Celine sendiri belum memiliki rencana atau target apapun Terhadap hubungannya dengan Stephen yang baru dijalaninya tersebut Beruntung-beruntung banget ya Karena emang selama ini aku nyari Masa sih? Iya Beradaptasi sih palingan aku nunjukin aja sama Celine Sama anak-anaknya Kalau saya pengen serius sama dia Pengen apa ya Pengen nunjukin kalau saya juga bisa membahagiakan anak-anaknya juga sama Celine Target sih yang mau dicapai gak ada lagi ya Kita jalanin aja Memang pro dan kontra sempat melingkupi hubungan Stephen dengan Celine Terutama sekali dengan adanya jurang perbedaan yang mengatakan jika dirinya sudah sangat sayang kepada Celine Begitupun Celine Janda penyanyi Dirli ini juga mengaku Selalu mendukung Stephen dalam segalanya baik itu dalam karir maupun dalam kegiatan sehari-hari Stephen Bagi mereka saat ini menyempatkan waktu untuk saling menemani dalam setiap kegiatan masing-masing Merupakan sebuah keharusan Sehingga hal itu akan terus menumbuhkan kedekatan serta rasa saling memiliki di antara keduanya Karena emang aku sayang sama dia jadi mau kemana-mana pengen berdua aja Pasti didukung dari segala hal ya Dari doa, support Nyematin waktu berdua ya gimana ya Sebisa mungkin ya kalau seada waktu mungkin ya Aku namenin Stephen atau Stephen yang namenin aku Bagi Stephen khususnya dekat dengan Celine diakui sebagai sesuatu keberuntungan Selain itu, Stephen pun tak menampik jika dirinya selalu berusaha untuk serius kepada Celine Dengan cara melakukan berbagai penyesuaian Salah satunya ia berusaha mendekatkan diri dengan anak-anak Celine Dari pernikahannya dengan Dirli Hasilnya Celine pun seakan luluh dengan usaha serta perjuangan Stephen Dalam menunjukkan dan membuktikan rasa cinta kepada dirinya Namun begitu Celine sendiri belum memiliki rencana atau target apapun Terhadap hubungannya dengan Stephen yang baru dijalaninya tersebut Beruntung, beruntung banget lah Karena emang selama ini aku nyari Masa sih? Iya Beradaptasi sih palingan aku nunjukin aja sama Celine Sama anak-anaknya Kalau saya pengen serius sama dia Pengen apa ya Pengen nunjukin kalau saya juga bisa membahagiakan anak-anaknya juga sama Celine Target sih yang mau dicapai gak ada Tapi ya kita jalanin aja Memang pro dan kontra sempat melingkupi hubungan Stephen dengan Celine Terutama sekali dengan adanya jurang perbedaan yang sangat dalam diantara mereka Banyak orang yang tak mau mempermasalahkan hal itu Namun tak sedikit pula yang berusaha mengomentari secara negatif Masa lalu Celine serta hubungan yang baru mereka rajut saat ini Atas hal tersebut, Stephen dan Celine pun memiliki tanggapan sendiri Baik itu kepada orang-orang yang mencintai maupun yang membenci mereka Apa ya? Bangga ya? Bangga banget mereka Mendukung kita Dewasa dan berpikir Bangga lah Dan bersyukur juga Dan kalau untuk haters yaudahlah ya Masuk dipusingin Gak ada tanggapan teriaksinya Haters no comment Bagaimana dengan tanggapan kamu tentang hubungan mereka berdua? Kalau menurut aku gak apa-apa Jangan dipikirin masa lalu Terus juga haters Kalau kasih komentar tentang masa lalu Pasti dipikiran haters selalu Masa lalu adalah masa gitu Jadi biarkan aja, cuekin aja Oke, kalau aku gak banyak komen ya Jadi apapun itu Asal mereka happy dan juga bahagia Kita kembalikan saja Atau mereka berdua mungkin ingin liburan Seperti teman kita yang satu ini Ada Marisa Nasution Ini pemirsa yang sekarang ini punya hobi traveling Nah kita akan melihat seperti apa cerita dari seorang Marisa Nasution yang traveling Termasuk juga kan diving Seru banget ya Kalau lihat di social media Jalan terus Ah ceritanya banyak deh Sesaat lagi tetap di Insert Pagi Sesaat lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati